Paroki Santa Maria As Sumta Kota Kupang merayakan hari ulang tahun ke-34, yang puncaknya akan berlangsung tanggal 15 Agustus tahun 2023. Untuk mengisi agenda itu, salah satu basis umat katolik terbesar di Kota Kupang itu menggelar berbagai kegiatan. Sabtu tanggal 12 Agustus tahun 2023 dilaksanakan jalan sehat yang mengambil titik star di halaman gereja katolik As Sumta, lalu ke jalan Frans Seda dan kembali lagi ke halaman gereja. Jalan sehat itu dilakukan sambil membersihkan sampah yang ada di sepanjang jalan Frans Seda. Anak-anak dari sekolah di lingkup gereja As Sumta dilibatkan dalam jalan sehat itu. Pastor Paroki Santa Maria As Sumta Romo Rudi mengatakan rangkaian kegiatan itu merupakan acara memeriahkan hat Paroki ke-34. Kegiatan yang dilakukan kali ini memang sengaja dilakukan berbeda dari tahun sebelumnya. Romo Rudi menyebut kegiatan itu sengaja dibuat bertujuan memperkuat hubungan antarumat. Tiga wilayah yang ada di lingkup Paroki Santa Maria As Sumta dilibatkan dalam berbagai kegiatan itu. Dia berpandangan bumi sebagai rumah bersama harus dirawat. Ia mengutip teks legasi dari Paus Franciscus bahwa agar menjaga dan merawat bumi seperti rumah sendiri agar bumi tetap terpelihara dari generasi ke generasi. Semua umat diminta agar terlibat dalam misi gereja secara cinta kasih sesama maupun antarumat hingga lingkungan hidup. Romo Rudi berpesan dalam perayaan kali ini agar umat semakin meneladani dan mengikuti jejak Santa Pelindung, Bunda Maria. Menurut dia, Bunda Maria sangat rendah hati berjalan dengan putranya Yesus membangun persekutuan dan persaudaraan melalui cinta kasih. Keteladanan itu juga agar umat tidak saja mengingat dirinya sendiri tetapi menekankan sebagai anugerah Tuhan agar memuliakan sekaligus membangun kerjasama antarumat. Ia juga menambahkan bahwa kita bertanggung jawab untuk memelihara dan merawat bumi sebagai rumah bersama. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan subscribe. Subscribe dan share ya!